Oke assalamualaikum teman-teman semuanya kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembuatan form login video sebelumnya kita sudah berhasil membuat dua halaman utama teman-teman yang pertama ada halaman masuk akun tampilannya seperti ini kalau kita nggak punya akun kita juga sudah punya halaman untuk daftar akun bedanya kalau kita di bagian masuk akun itu ada dua form dan dia menggunakan floating ya kalau kita klik di bagian inputnya untuk labelnya yang kita buat disini akan berubah menjadi placeholder yang naik ke atas kayak gini nah terus di bagian daftar disini kita cuma memanfaatkan placeholder dari input yang kita miliki di dalam form jadi cuma seperti ini jadi ada email ada password dan juga konfirmasi password untuk video kali ini kita akan coba sisipkan font awesome sehingga untuk button-button yang kita punya bisa kita sisipkan icon jadi lebih menarik teman-teman untuk langkah awal silahkan download dulu teman-teman untuk linknya itu ada di font awesome.com slash v4 slash icons jadi disini saya menggunakan versi 4.7.0 nah kalau sudah berada disini kalian bisa klik bagian download kita cari dulu letaknya dimana nah ini di bagian font awesome yang home ini ya kalian klik disini terus nanti kita klik get started kita tetap berada di font awesome 4 nah disini nanti kita download dulu untuk font awesome nya kita tetap menggunakan yang versi 4 nah kalau sudah berhasil di download nanti kita akan dapat satu zip teman-teman font min awesome min 4.7.0.zip ini kita cut kita masukkan ke folder htdocs yang tadi yang sudah kita buat di dalam folder form login yang sebelumnya kita sudah buat itu ya teman-teman kita pastikan disini terus kita akan ekstrak teman-teman untuk zipnya ini kalau sudah zipnya kita hapus saja karena kita sudah tidak perlu nah kita punya banyak seperti ini cukup kita keluarkan aja folder yang ada di dalam sini di dalam form awesome terus untuk folder terluar yang ada di dalam form login ini saya ubah namanya menjadi font awesome tanpa memberikan underscore atau memberikan min atau memberikan spasi di dalamnya sini kan ada banyak teman-teman ada css, ada font, ada less, ada scss dan juga help useout.txt nah sekarang kita akan koneksikan script kita ke dalam library font awesome ini caranya gimana teman-teman? kita masuk ke sublimenya nah tetap kita gunakan seperti tadi ya nah kita tetap menggunakan layout seperti video sebelumnya di sebelah kiri disini hasil runningnya, di sebelah kanan scriptnya silakan kalian buka di bagian index.html dulu kita masuk di halaman masuk akun atau login nah di bagian head atau kepala kita ketikkan link untuk hrefnya itu berada di folder font awesome dan untuk file yang akan kita pushkan ke dalam script kita itu berada di css nama file nya adalah font min awesome.min.css jadi induk dari folder font awesome itu ada di font min awesome.min.css teman-teman nah kalau sudah saya akan uji coba menggunakan icon login atau sync in jadi disini di bagian library font awesome itu ada banyak contoh teman-teman itu letaknya ada di bagian icon ini ya kalian bisa cari disini sign in ya bahasa indonesianya ini ya nanti gambarnya seperti ini kita akan coba gunakan ini kodenya itu adalah fa sing in jadi disini ada contohnya fa spasi fa min sing min in ini saya copy kita masukkan di bagian sini bentar tombolnya mana ini nah buttonnya ini kelasnya saya tambahkan i atau icon terus kelasnya itu adalah fa fa sing in coba kita jalankan nah disini sudah ada iconnya teman-teman nah sekarang kita lanjut di bagian daftar.html nah ini sama jadi untuk linknya link relnya kita coba copy kita pastikan di bagian daftar.html terus kita tambahkan di bagian tombol sebelum tulisan daftar kita berikan i atau icon kelasnya karena daftar kita berikan pensil gitu aja teman-teman fa fa pensil hasilnya seperti ini nah jadi kita sudah punya icon sudah lumayan ada variasinya ya teman-teman sekarang kita buat halaman selanjutnya ketika setelah login kita diarahkan kemana sebelum kita buat halaman untuk button masuk ini saya akan ubah menjadi A atau anchor atau link jadi ketika kita klik kita nanti sementara langsung diarahkan ke halaman dashboard gitu teman-teman sebelum kita berikan kondisi-kondisi berupa fungsi-fungsi untuk mengecek email dan juga passwordnya ini gimana ya teman-teman ya di bagian button saya ubah menjadi A dan penutupnya juga A atau anchor kalau A berarti harus ada href atau tujuannya sementara tujuannya kita berikan pagar sekarang saya akan buat sebuah file dengan nama dashboard.html nah untuk index.html ini saya copy aja saya buka saya buka containing foldernya terus index.html saya copy paste terus nama filenya saya ubah menjadi dashboard dashboard.html saya close sekarang kita punya dashboard.html untuk style-nya ini saya hapus aja teman-teman untuk CSS-nya menyisakan seperti ini ini saya tarik ke sini biar kelihatan semua untuk script-nya yang pertama di bagian title saya akan ubah menjadi dashboard terus untuk yang ada di dalam sini form-nya saya akan hapus semuanya teman-teman biar bersih saya kembali ke bagian index.html untuk href-nya yang tadinya pagar saya ubah menjadi dashboard .html sehingga kalau di sini saya jalankan masuk akun kita diarahkan ke dashboard nah meskipun di sini masih kosong karena kita belum mengetikan apa-apa di sini tapi dia sudah terhubung ke bootstrap sudah terhubung ke font awesome oke sekarang kita akan buat bagian dashboard.html setelah kita login setelah kita login pastinya nanti kan ada identitas yang kita punya entah itu email entah itu username atau apapun yang bisa ditampilkan di dashboard untuk membedakan antara akun satu dengan akun yang lainnya teman-teman nah sehingga di sini saya akan buat sebuah header atau heading di bagian div container fleet ini teman-teman saya akan buat h1 biar dia sedikit besar saya berikan tulisan misal untuk dummy saya berikan jagat coding ini sudah tampil untuk style dari textnya di sini h1 saya akan berikan emphasis dan juga bold teman-teman yang pertama saya berikan class font widthnya saya berikan bold terus untuk text body saya berikan emphasis sehingga kalau dijalankan stylenya sekarang seperti ini dia lebih tebal biar dia berada di tengah nanti konten-konten dan di dalamnya juga di tengah untuk h1 saya letakkan di dalam sebuah div teman-teman divnya ini saya berikan class yang pertama text center terus untuk h1 saya masukkan ke dalam div teman-teman kita jalankan dulu oke sudah di tengah terus untuk padding atas bawah dan juga kiri kanan kita akan coba berikan px dan juga py itu kita berikan di divnya sini teman-teman jadi px saya kasih 4 terus py saya berikan 5 sumbu x dan juga sumbu y teman-teman sehingga dia tidak terlalu mepet dengan bagian atas dan juga samping frame teman-teman di atasnya tulisan jagat coding ini saya ingin coba berikan gambar nanti semisal kalian di dalam form loginnya itu setelah login di dalamnya bisa melengkapi data diri terus kita bisa memberikan gambar jadi disini nanti bisa ditampilkan teman-teman di atasnya h1 saya akan buat tag img nah src nya ini karena kita belum punya gambar maka disini saya akan coba masuk ke folder tempat kita menyimpan ini di dalam folder form login kita akan buat sebuah folder baru teman-teman namanya asset sampai s lah ya assets karena banyak terus disini saya punya sebuah logo logo jagat coding kalau kalian punya gambar apapun silahkan digunakan untuk kita tampilkan disitu saya akan pastikan di dalam asset sini namanya icon jk.png karena dia gak ada backgroundnya jadi untuk ssc letaknya ada di asset nama filenya adalah icon jk.png kalau ini saya jalankan dia ukurannya masih besar menyesuaikan dengan ukuran gambarnya disini saya akan berikan width saya berikan 95px saja oh iya untuk width dan juga height ini kita berikan di dalam img salah tadi kalau kita jalankan ukurannya dia sudah menjadi kecil kita berikan margin bottom di gambarnya ini berarti class atau di heading ini saja kita kasih margin top gitu saja teman-teman margin top kita kasih misal 3 biar tidak ada jaraknya terus disini di bawahnya H1 kita berikan paragraf untuk tulisan dengan kelas lead textnya disini adalah halaman utama setelah pengguna masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar pada penyimpanan website di bawahnya disini kita berikan tombol keluar biar kita bisa punya akses untuk kembali ke halaman login teman-teman disini kita gunakan tag A atau anchor hrefnya itu ke index .html terus namanya keluar untuk classnya dia adalah button warnanya karena logout itu identik dengan keluar warna merah berarti kita berikan warna merah danger terus karena kita sudah terhubung ke font awesome kita berikan icon teman-teman kelasnya adalah fa fa sing out oke ya kita sudah punya tombol keluar saya berikan margin top 3 biar agak ada jaraknya oke di atasnya tulisan jagad coding saya kasih tulisan selamat datang dengan menggunakan komponen pil biar lebih menarik teman-teman disini namanya span untuk tagnya tulisannya adalah selamat datang atau welcome kalau di bahasa inggris kelasnya dia adalah bed biar dia sisinya itu ada radiusnya disini kita berikan rounded pil nama kelasnya di bootstrap terus warna pilnya itu atau warna komponennya kita berikan primary aja biru teman-teman primary oke coba kita simpan kita jalankan oh iya disini harus ada enter nya disini kita berikan display block berarti di bagian image kelas display block margin 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 auto dan untuk margin bawahnya kita berikan 3 biar ada jarak antara gambar dan juga tulisan selamat datang terlalu jauh ya teman-teman untuk margin saya kasih satu aja oke kalau kita klik keluar kita kembali ke login kita masuk kita ke selamat datang terus bagian text ini kalau kita zoom kita besarkan layarnya dia terlalu panjang teman-teman gimana caranya berpresisi jadi untuk P ini saya cut dulu saya akan buat sebuah div P nya saya masukkan ke dalam div ini teman-teman dan untuk kelas dari div nya ini dia adalah call atau column dengan ukuran large lebar 6 dan mx nya auto nah sehingga kalau kita besarkan dia seperti ini hasilnya ukurannya itu sama seperti ketika kita kecilkan dia lebih bagus teman-teman daripada text satu baris gitu aja kita keluar kembali ke sini masuk ke sini terus kita daftar ke sini karena ini belum diisi maka belum bisa di ketik passwordnya konfirmasi password daftar belum bisa karena kita belum memberikan fungsi di sini masuk kita ke sini password kalau berhasil kita akan dilarikan ke sini oke mungkin itu ya teman-teman untuk beberapa tampilan kita jadi ada tiga halaman utama yang sudah kita buat dari pertama kita buat masuk akun terus ada daftar terus kita ada halaman dashboard yang nanti kita jadikan halaman utama entah nanti desainnya kita akan ubah-ubah seperti apa sesuai kebutuhan nanti di video selanjutnya mungkin sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini untuk tiga halaman ini sudah fix tinggal kita berikan fungsi di video selanjutnya kita akan coba memanfaatkan bahasa pemprograman PHP so sekian video kali ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati